Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat laporan persalinan Laporan persalinan ini biasanya dibutuhkan oleh puskesmas setempat Untuk klinik-klinik yang berada di wilayah puskesmas tersebut Bentuknya seperti ini Jadi ada nomor, tanggal, tanggal ini tanggal di wilayah persalinan Nomor RM, nama pasien, umur pasien, nama suami, alamat, diagnosa, dan penolong persalinan Untuk bisa terisi nama suami, kita harus mengisinya nanti di registrasi Coba saya contohkan saja registrasi barunya Nah, disini misalkan Pebri Rahmawati Nah, disini Pebri Rahmawati Nah, disini Suami Suami misalkan namanya Ahmad Ayub Oke Untuk melakukan tindakan persalinan Ini bisa disesuaikan saja dengan alur yang ada di paskes Anda Apakah masuk kamar inapuluh atau itu masuk tindakan rawat jalan Saya satu kali tindakan rawat jalan ke kanan Tindakan pemeriksaan tagihan operasi VK Di sini Masukkan dulu tindakannya Pemeriksaan persalinan Normal Nah, disini ya Pastikan bahwa tindakan persalinan itu di kategori kebidanan Oke, saya simpan Nah Kalau ada error seperti ini Berarti Nah, ini ya Jilis anestesinya Kalau persalinan tidak pakai anestesi Skip saja Operatornya isi Kalau misalkan ada dokternya Isi dokternya Kalau tidak ada Ya, step saja Berhubung ini di pusat atau klinik Dia yang nolong itu adalah bidannya Misalkan saja ke bidannya Misalkan bidannya Sharifah Asia Kalau ada bidan 2 Isi bidan 2 Ada bidan 3 Bidan 3 Termasuk yang lainnya Nah, ini diagnosa preoperatifnya diisi Misalkan sebelum akhirnya itu Di diagnosa preoperatifnya diisi Misalkan sebelum akhirnya itu diagnosa preoperatifnya G1 Sorry G1 G1 E0 A0 40 minggu Aterm Di diagnosa preoperatifnya Ini sudah lahir Buat diagnosa preoperatifnya G1 G1 A0 Hos Fartum Jaringan di eksisi Tidak ada Detail pembesar PA Tidak ada Dan laporan operasinya di Strip saja Kita Simpan Oke Seperti itu Nah, dimanakah laporannya Laporannya Di menu Menu Ketik Detail Detail VK Oke Di sini Detail VK Coba Ini Pilih Detail Tindakan VK Nah, ini Ini muncul Coba Cetak dulu Nah, ya kan Masuk Seperti ini Masuk seperti ini Sesuai yang kita harapkan Suaminya ada Alam acara diagnosa dan penuh persalinan Saya penuhin lagi Misalnya dari tanggal 1 nih Yang bersalin Siapa aja Nah, ini Tinggal cetak Nah, seperti ini Ya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh